Jadi untuk bikin uang saku saya, saya bilang dia, hei, saya bilang saya mau setrika. Jadi dia bukakan satu konek, dia punya teman-teman beberapa. Jadi saya datang ke rumah mereka itu, bersihkan rumah mereka. Setrika, satu baju kos ini, satu baju kos, satu dolar setengah. Nah kalau saya dapat 10 baju kos, sudah 15 dolar. Jadi ini mama sampai di Australia ini, mulai dari pekerjaan dasar, pekerjaan serabutan istilahnya begitu ya? Serabutan, ya. Jadi saya punya tim sukses itu 6 orang saja. 6 orang saja? 6 saja, saya tidak perlu pakai tim sukses yang dengan trak-trak besar, tidak perlu. Gila. Saya 6 tim sukses saya itu, 2 dari Flores, 2 dari Rote, 2 dari Timor. Orang Indonesia sini juga? Iya, jadi mereka senang sekali. Mereka bilang, wah ini, ini kami mau lihat kejutan ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Halo guys, jumpa lagi bersama dengan saya, James Bore, di program yang edukatif dan inspiratif. Tentunya di Port James, Open Mind. Ya, mungkin banyak orang sudah tahu dan mengenal sosok yang akan kami bincang-bincang sebentar ini. Yaitu seorang yang aslinya dari NTT, khususnya dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Tapi hari ini menjadi inspiratif bagi masyarakat NTT, bahkan Indonesia. Karena beliau beberapa waktu yang lalu terpilih menjadi seorang wakil wali kota di Darwin, Australia. Dan ini membuat banyak orang bertanya-tanya, kok bisa ada warga Indonesia yang dulunya bisa menjadi seorang pejabat penting di negara tetangga kita. Nah, tentunya sudah bersama dengan saya, Ibu Emi Un. Selamat siang, selamat Natal, Mama Sayang. Selamat siang, selamat Natal. Ya, Mama Emi, ini kapan tiba di Kupang ini? Saya tiba di Kupang tanggal 21 Desember. 21 Desember. Penerbangan kami dengan kontas dari Darwin ke Dili, terus kami mengambil jalan darat. Jalan darat? Ya. Jadi dari Dili jalan darat ke Kupang. Karena saya senang sekali. Indahnya Pulau Timur. Pulau Timur. Khususnya daratan timur ya. Ya. Saya ingin tunjukkan untuk pasangan saya. Kalau dia mau jatuh cinta sama perempuan timur, dia harus jatuh cinta sama pulau timurnya, alam, dan apa yang ada. Karena kami itu klasik sekali. Benar, benar. Itu klasik. Dan itu indahnya timur itu milik kami sendiri. Luar biasa. Mungkin Mama bisa kasih sedikit cerita kepada penonton, Pak James, di mana saja berada. Mama ini kelahiran di mana? Lahir besar dan bertumbuh ini di mana? Sebelum ke Australia. Oke. Saya bisa sampaikan satu. Bahwa saya adalah perempuan pedalaman amanatun penerobos batas. Amanatun penerobos batas. Maksudnya bagaimana, Mama? Saya perempuan amanatun kan bisa mengerti. Perempuan amanatun penerobos batas. Jadi dari kelahiran saya di desa, satu desa kecil terpencil di TTS sana, saya bisa menerobos batas itu sehingga saya bisa menelusuri jalan masuk ke negeri orang. Dan saya bisa merebut impian saya di sana. Ya, ya, ya. Stigma-stigma juga yang berkembang biasanya wanita-wanita dari desa tersebut kan kadang sekolah tidak tinggi atau apa. Tapi Mama mungkin menerobos batas itu juga ya? Saya menerobos batas itu, tapi saya pernah mengikuti pendidikan kuliah ya, AKM di Kupang ya. Cuma karena ekonomi keluarga sangat limit, sehingga bertepatan yang waktu itu juga saya sudah menyiapkan diri untuk bekerja di PT Semen Kupang. Iya, iya. Jadi kesempatan itu sangat limit buat saya untuk lanjutkan kuliah saya. Tapi waktu pembukaan penerbangan Kupang, Australia, impian saya itu saya ingin buktikan. Karena dari masa kecil, papa saya, waktu saya usia rupanya 7 tahun, papa saya itu sering buka Radio Australia. Dan sebelum mereka announce berita itu, ada burung kukubara ya, kukubara burung asli Australia yang bersuara dulu baru mereka announce. Jadi saya sering tanya, papa, papa itu burung apa itu? Papa bilang itu burungnya orang putih. Orang putih mana? Papa bilang itu Australia. Wah, satu waktu saya ingin ke sana. Padahal itu saya baru 7 tahun. Tapi karena orang tua angkat saya itu orang Amerika. Keluarga Senoa. Jadi saya sudah ada ya, sudah ada dasar. Saya bisa lihat kehidupan orang putih itu bagaimana. Betul, betul. Mereka selalu diberi, anak-anaknya itu diberi kesempatan untuk berpendidikan. Jadi saya itu ingin merubah. Iya, iya. Begitu. Berarti impian untuk ke Australia suatu saat ke tinggal di sana sudah ada dari kecil. Sudah ada dari kecil. Jadi tahun berapa pastinya akhirnya mengadu nasib sampai ke Australia? Tahun 86 pertama kali saya landing di sana hanya untuk berlibur. Berlibur. Saya berlibur 3 bulan. Iya. Tapi memang kalau perempuan NTT itu kan cantik-cantik ya. Iya, iya. Hitam, manis. Pasti akan kecantol orang putih. Jadi akhirnya, bekas suami saya itu, saya kan disponsori oleh orang tua angkat saya juga yang di Australia. Si John Wright itu. Tapi karena John Wright itu yang orang terkaya di Australia Utara, di Darwin, dia yang memiliki Toyota, yang punya Toyota itu dia. Toyota di Australia. Jadi waktu 2019-1993 saya ikut tariannya Ibu Ben Boy. Di sana? Di sini. Di tarian daerah. Jadi kami ada 12 gadis desa yang dipilih oleh Ibu Ben Boy untuk kami menari tarian daerah untuk menjemput para tamu. Kebetulan waktu itu grup lumba-lumba dari Australia ke sini pertama kali. Jadi kami tariannya itu dari airport terus dibawa ke rumah jabatan. Malamnya sebelum dinner malam itu, kami harus adakan satu tarian lagi. Setelah menari, kami diperkenalkan oleh para tamu-tamu asing Australia ini. Jadi saya bilang, saya tidak bisa berbahasa Inggris yang fasi. Saya bilang dengan orang tua ini, si John ini, saya bilang, Australia, Australia. Dia bilang ya, boleh. Name, address, lu kasih saya. Jadi saya kasih nama, alamat saya. Dua minggu kemudian saya dapat surat sponsor. Saya dapat surat sponsor, terus saya mulai belajar bahasa Inggris sedikit-sedikit. Saya ke Bali, langsung 86 itu saya berangkat. Sampai di sana apa yang mama buat itu? Pengalaman saya, waktu saya datang ke Australia pertama kali itu, karena bahasa Inggris saya sangat limit. Mungkin hanya 20 kalimat saja yang bisa saya. Sampai berbicara. Selamat pagi, bagaimana kamu? Terima kasih. Dan itu sangat susah buat saya ya. Cuma, dan saya seorang ex, pegawai PT Semen Kupang, yang waktu saya itu hanya habis di kantor, tidak tahu setrika, tidak tahu masak, tapi saya memaksakan diri. Karena waktu itu saya tinggal dengan orang tua angkat juga, orang putih itu, walaupun kita ke sana sebagai tamu, kita tidak boleh membuat diri kami sebagai tamu, tapi kami pelayan. Jadi, untuk bikin uang saku saya, saya bilang dia, hei, saya bilang saya mau setrika. Jadi, dia bukakan satu, konek dia punya teman-teman beberapa. Jadi, saya datang ke rumah mereka itu, bersihkan rumah mereka, setrika, satu baju kaos ini, satu baju kaos, satu dolar setengah. Nah, kalau saya dapat 10 baju kaos, sudah 15 dolar. Jadi, ini mama sampai di Australia, mulai dari pekerjaan dasar, pekerjaan serabutan istilahnya begitu. Serabutan, ya. Terus, saya lihat, wah, di sini, kehidupan itu lumayan, ya. Ya, hanya dengan setrika saja. Tapi, ini mendidik saya untuk jadi independen. Tidak ada gengsi-gengsi apa semua, apa punya kerjaan. Dan, hari kedua, saya setrika Dr. Patrick Monain, ya. Dr. Patrick Monain itu, salah satu dokter hewan yang sangat terkenal di kota Darwin, Australia Utara itu. Dan, dia teman baik dari orang tua angkat saya, si John Wright itu. Jadi, dia panggil saya, datang ke rumahnya untuk istrika. Saya tidak tahu cara istrika bagaimana, kan istrikanya istrika listrik. Nah, kita waktu itu masih pakai arang, kan, di sini. Betul, betul. Dan, yang istrika pakaian saya, kan, pembantu kami. Di sana tidak ada pembantu. Jadi, begitu saya kasih istrika, dikamejanya hangus. Hanya saya takut. Saya takut saya guling pakaian itu, saya kasih ke kantong rabis, ke tempat sampah, ya. Sampah. Tapi, dengan hati yang begitu gelisah, kalau dia tanya ke mejanya ini, di mana? Saya gelisah sekali. Iya. Dua hari kemudian, ada, dia panggil lagi, ada istrika, kan. Saya tidak mau pergi. Saya takut. Karena saya sudah kasih anggung satu kemeja, kan. Saya takut, jadi, Bapak angkat saya tanya, kenapa kamu tidak pergi hari ini? Saya bilang, saya jujur, ya. Saya lagi, kasih bakar satu kemejanya dia, tapi saya kasih ke tempat rabis. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Kalau itu masalahnya, tidak apa-apa. Saya telepon dia. Kamu boleh pergi besok. Jadi, Bapak angkat saya, telepon dia, kasih tahu, Patrick Monain, lu jangan marah, karena dia kenapa tidak pergi? Dia takut, karena kemarin dia kasih hangus ke meja kamu, dan dia tidak tahu istrika, cuma dia paksakan diri saja. Jadi, Patrick Monain, oh, tidak apa-apa. Sepuluh kemeja pun, saya rela untuk kasih hangus. Hanya untuk belajar, ya. Untuk belajar, dia bilang, tidak masalah. Dia bilang, sudah mungkin dari nilai kepercayaan itu, mereka berikan buat saya, akhirnya saya mulai percaya diri, ya. Oh, saya bisa, saya bisa, saya bisa. Mulai belajar-belajar. Berapa lama Mama lakukan aktivitas itu? Saya lakukan aktivitas itu, untuk tiga bulan, kan? Masa liburan. Oh, masa liburan. Masa liburan. Setelah itu kembali ke sini? Saya kembali ke sini, tapi waktu saya kembali ke sini, dua minggu itu, calon suami saya ini sudah ikut, sudah ikut, datang minta Mama. Datang minta Mama dan Papa di sini. Untuk menikahannya, saya kembali 87, 87 November, ya. November 87, terus 88 saya menikah. Menikah di sana, dan menetap di sana. Menetap di sana. Terus beralih jadi warga negara Australia itu tahun berapa? 98. 98. Tidak secepat itu. Tidak secepat itu, saya mau ambil keputusan untuk jadi warga negara Australia. Karena saya harus belajar, ya. Saya harus belajar kehidupan mereka, adat mereka, bagaimana beradaptasi di negeri orangnya. Tidak gampang, ya. Betul, betul. Apalagi kami sebagai perantau itu, kami harus tunjukkan sikap. Supaya orang itu bisa menghargai kami, ya. Iya. Nah. Terus, ini Mama ini, ini kan satu cerita yang inspiratif, yang tersebar di seluruh NTT. Ini Mama pada akhirnya menjadi seorang pejabat tinggi di Darwin. Ini ceritanya bagaimana? Oke, ini saya cerita pengalaman ini, ya. 2019, saya kritik pemerintah Northern Territory, pemerintah Darwin, masalah kebersihan kota. Iya. Masalah kebersihan kota, karena di depan restoran saya itu ada satu middle strip. Apa itu? Middle strip itu ada seperti pulau, pulau kecil yang dibuat, kayak Reklamasi begitu? Iya, no. Jalan kembar itu kan ditanam, ini kan jalan-jalan di tengah sini, mereka tanam bunga. Oh, iya. Ya, itu kita bilang middle strip, ya. Tapi, kembang-kembang itu sudah mati semua. Jadi, mereka hanya menanam bunga untuk menyelesaikan dana itu. Mengerti. Tapi, untuk pemeliharannya kan tidak ada. Tidak ada. Nah, jadi, saya duduk di depan restoran saya, saya lihat, ini kan jalur utama National Highway 1. Kota naman sudah mati, tidak diperhatikan, air untuk siram pun, tidak ada. Memang ada irigasi, tapi mereka malas untuk kasih hidup. Jadi, saya panggil teman saya yang jurnalis itu, kamu ke sini, saya mau hantam pemerintah. Masalah kota. Banyak rabis, banyak kotoran. Sedangkan mereka itu beribu-ribu orang lewati jalan ini setiap hari. Dan para politisian itu lewat di sini setiap hari. Kok tidak perhatikan? Betul. Saya bilang, kok tidak perhatikan? Akhirnya, saya buat video itu, we need green. We need green. Kita membutuhkan hijau. We need green. Kami membutuhkan tanaman hijau. Kami need green. Karena, kenapa saya mengangkat masalah we need green? Karena climate change. Climate change ini, 2030 ini, kalau kita tidak berhati-hati, kami akan, panasnya matahari itu akan membakar kami. Dan kami membutuhkan beribu, bermillion, million pohon yang harus ditanam. Begitu. Kalau tidak, kami manusia ini bisa berbahaya. Makanya sekarang kan kami menutupi beberapa tambang-tambang emas. Tidak boleh. Di sana, maaf. Ya. Tambang-tambang emas itu kan polusinya itu akan pengaruh ke air, ke tanah, binatang-binatang akan mati. Ya. Jadi sekarang kami lagi tanam beribu-ribu pohon. Di Australia. Ya. Hasil dari kritikan itu hasil dari kritikan itu dalam satu hari viralnya itu hampir 2 million. 2 million people seluruh dunia. Bukan hanya Australia saja. 1 million, 1 million, dan 874 people. Viral. Dan itu dari seluruh dunia. Besoknya para menteri semua dari wali kota para menteri datang ketemu saya. Datang ketemu. Nah, terus tapi bagi saya itu bukan untuk saya ya, untuk masyarakat ya. Saya buat itu bukan untuk pribadi saya, tapi untuk masyarakat. Karena keselamatan masyarakat itu perlu diperhatikan. Ya. Tanpa disadari momentum ini akhirnya menaikkan rasa simpatik publik terhadap Mama Emy. Nah, bukan itu saja. Memang saya sudah jalani tugas saya selama 8 tahun melayani orang-orang jalanan itu. Ya, benar Mama Emy. Saya ada dengar cerita katanya Mama Emy kan punya restoran nih. Ada waktu-waktu tertentu yang biasanya dipakai untuk bagi-bagi makanan dari orang-orang kusa di sana. Ya. Dan itu 8 tahun dana saya sendiri jam 9 sampai jam 12 malam saya masih di jalan. mengantar makan untuk orang-orang aborigin orang-orang yang tidur di emperan toko itu-itu dari saya sendiri. Selama 8 tahun? 8 tahun. Jadi saya untuk untuk menjadi seorang politis masuk dalam dunia politik itu bukan karena saya dilahirkan dari keluarga orang ternama saya punya uang tidak. Tapi bagaimana saya merangkul masyarakat itu dulu. Saya merangkul dulu dan saya kuatkan dulu fondasi di bawah itu. Benar, benar. Saya merangkul dulu dengan masyarakat kecil saya bukan naik dari orang besar saya naik itu dari orang kecil karena suara orang kecil itu satu itu besar nilainya. Benar, benar. Ya. Dan ingat kesombongan itu membunuh semua impian kami. Betul. Jadi dengan kerendahan itu akhirnya 2019 saya protes pemerintah masalah kebersihan kota 2020 saya ikut pemilihan lokal member saya menang. Sebagai lokal member itu apa ya disini bupati ya Oh begitu. Saya tertinggi saya orang dari independen saya tertinggi 10,3. Orang putih itu ada yang 1 persen 2 persen yang tinggi 6 persen tapi saya 10,3 saya paling tinggi. Terus saya bilang ah politis ini saya tidak suka saya bilang tapi 2021 dibuka lagi untuk wali kota dibuka lagi untuk wali kota dibuka lagi dari wali kota saya ditelepon seluruh masyarakat Aimi kami membutuhkan kamu nah sedangkan jadi ini dorongan masyarakat begitu besar ini dorongan masyarakat bukan keinginan sendiri tidak karena saya seorang juru masak saya seorang juru masak dan saya orang pendatang dengan bahasa inggris yang broken inggris ya yang sangat limit ya saya tidak mempergunakan bahasa inggris yang tinggi karena saya tidak punya impian untuk jadi seorang politisian ya jadi mereka ini setiap hari itu telepon itu masuk saja ikut ya ikut ya ini untuk wali kota ini kami membutuhkan kamu kami kami masyarakat Darwin itu membutuhkan orang seperti kamu ya sederhana ya kemasyarakatannya tinggi ya pelayanan dan merangkul masyarakat itu indah sekali ya jadi saya bilang ini dana kan dana sendiri sedangkan independen itu mesin ATM nya tidak ada kecil kalau partai politik itu seperti Golkar itu kan mereka partai dukung jadi dana mereka kan besar ya ini saya sendiri seorang diri dengan dana yang limit hanya 3.500 sumbangan saya uang uang yang saya kumpul itu dan saya pikir ah ini seperti steering pot saja ya seperti masa kuaya saya campur aja daging di dalam pot ya kalau saya menang oke kalau saya tidak menang anggap saja ah tidak masalah tidak masalah kan cuma 3.500 dolar ya jadi daftar daftar 500 dolar untuk masuk dalam ikut election itu 500 tapi nanti setelah kita menang uang itu dikembalikan dari electoral office ah tertarik masuk saya bilang saya ikut saya bicara sama Mr. Robert dia bilang ikut saja kalau memang kamu kamu mau saya ikut jadi saya mulai 6 bulan itu saya kumpul 20 dolar di dalam satu dos kecil jadi terlepas dari uang saya saya bikin dana sendiri 20 dolar setiap hari saya masukkan di dalam kotak itu jadi 3.500 itu saya dapat 500 dari dia saya sudah bayar pendaftaran 3.500 itu saya pakai untuk print 20 baju kos 25 foto itu foto saya balihok kecil itu 25 dan 10.000 surat tusuk itu itu kan tanggungan kami semua sendiri itu saja terus sisanya 400 saya pakai untuk bensin jadi saya bisa kunjungi masyarakat jadi saya punya tim sukses itu 6 orang saja 6 orang saja saya tidak perlu pakai tim sukses yang dengan trak-trak besar tidak perlu gila saya 6 tim sukses saya itu 2 dari Flores 2 dari Rote 2 dari Timor orang Indonesia sini juga iya jadi mereka senang sekali mereka bilang wah ini ini kami mau lihat kejutan ini terus ini lucu ya lucunya itu saya orang keras saya orang keras jadi kami ada 6 kandidat 6 kandidat itu bertarung itu 4 itu pengacara pengacara bekas pengacara polisi jadi orang-orang hebat terus wali kotanya itu juga dia sudah pernah menteri kesehatan nah saya sendiri ini seorang juru masak yang tidak ada satu impian untuk jadi wali kota seperti ibu susi ya saya dengar ibu susi menteri kelautan itu dia kan tidak punya impian yang harus jadi menteri tapi itulah betul itulah perempuan perempuan tangguh ya jadi mereka bilang begini tidak usah khawatir kamu sudah menang karena kamu di tangan masyarakat kami yang memilih kamu nah jadi wali kota ini kan nah saya ini menghargai leluhur kami leluhur itu saya menghargai walaupun saya seorang agama Kristen tapi leluhur itu saya perlu jadi saya berdoa saya bilang mama dengan papa saya pingin nomor 1 saya bilang supaya di dalam ballot paper di dalam surat tusuk itu saya pingin nomor 1 mama nomor urut 1 saya pingin saya bilang saya ingin buktikan bahwa orang timur itu juga bisa saya bilang benar terus besoknya saya datang ke electoral office itu kayak KPU untuk tarik nomor saya ingatkan lagi mama ingat ini kan yang tarik itu bukan ditarik itu tapi ini elektronik kan yang tariknya ini elektronik saya pingin nomor 1 begitu tarik nomor 1 keluar terus saya bilang inilah orang timur inilah hebatnya orang timur sudah besoknya kami sudah mulai sibuk sibuk radio sudah mulai sibuk ya Aimiun jatuh nomor 1 wali kota jatuh nomor 2 di dalam surat suara jadi radio panggil saya eh panggil wawancara dia duluan saya menjanjikan bila saya diangkat kembali sebagai wali kota darwin saya akan merubah darwin sebagai balik kedua ini janji wali kota ini janji wali kota 5 menit kemudian saya punya 5 menit kemudian saya terus saya bilang kamu mau dengar orang tukang tipu atau kamu mau dengar orang jujur mana sampaikan dulu kalau yang mau yang mau jadikan darwin balik kedua ya saya lah saya ada bahasanya saya ada culture nya saya ada kuliahnya saya besarnya di sana yang bicara untuk merubah darwin sebagai darwin sebagai balik kedua ya saya lah kalau dia kalau kebalikan duduknya di kota dengan bir bintang bagaimana kalian bisa percaya dia terus disitulah mereka bilang betul dan ini hal-hal yang simple tapi itulah demokrasi ya kami baku hantam yang habis-habisan tapi tidak ada dendam benar-benar itulah demokrasi jadi kami kami menjalankan demokrasi itu yang sebenarnya tidak ada dendam tidak ada dendam tidak ada yang bilang oh kenapa lu harus omong saya begitu tidak ada itu demokrasi habis-habis habis-habis disitu dan kami saling menghargai benar-benar kami saling menghargai iya-iya jadi pada akhirnya setelah pencoblosan itu mama dapat suara terbanyak kedua ya saya bilang sama saya punya tim sukses karena ada delapan pos suara ya delapan saya bilang dengan tim sukses saya kan cuma enam saya bilang kalian nanti drop saja itu surat suara di atas meja terus pulang ya tidak usah berdiri di sana biar aja mereka yang partai besar itu berdiri di sana kita kan independen tapi nanti you lihat saja apa hasilnya kamu tidak usah disitu capek-capek nanti panas jadi bukan kayak di Indonesia mama yang ada saksi di TPS tidak perlu tidak perlu karena saya independen independen itu kan mujizat sekali kalau bisa menang oh begitu iya kan independen tapi jadi saya suruh saya punya tim sukses pulang taruh surat itu taruh taruh seribu nanti sisa yang lima ribunya sisa yang dua ribunya itu itu nanti kalau perlu ya datang kasih dua ratus tambah hanya tapi pulang kok minum kopi di rumah tidak usah kepala sakit nanti saya ada yang mobil kok saya keliling saya kok cek itu surat-surat balot paper itu masih butuh ya nanti saya kasih saya kasih kamu pulang sudah terus hasilnya bagaimana begitu malam mereka telpon saya kamu jatuh nomor dua ah masa saya bilang kok kamu sepertinya tidak senang saya bilang senang tapi saya mau buat bagaimana itu pilihan masyarakat dan kesuksesan itu kan kesempatan itu datangnya hanya satu kali dan saya merebut kesempatan itu dan saya sudah tahu bahwa saya menang jadi saya tinggal saja angkat topi saya minta terima kasih kepada masyarakat yang sudah mendukung saya dan siap bekerja dan siap bekerja dan sudah waktunya suara rakyat itu untuk didengar karena mamanya adalah pemimpin yang bertumbuh dari bawah ya dan jangan kami sudah begitu dikala pemelihan itu kempanye itu kami banyak sekali menjanjikan janji kempanye janji kempanye yang muluk-muluk itu akhirnya membunuh diri sendiri betul saya punya janji janji kempanye cuma satu saja promise to care promise to care jadi saya bisa memenuhi janji saya hari ini oke kalau tidak besok saya tidak bilang oh saya kaki di di bawah kaki kaki di atas kepala di bawah tapi begitu lu jadi jadi seorang politis yang jadi sukses dalam pemilihan itu kaca mobil diganti warnanya nomer telepon ganti nomer pintu ditutup lagi pintu ditutup masyarakat mau datang ketok mau bawa dia punya isu oh ini kita perlu jembatan diperbaikin itu siapa tutup pintu jangan terima tidak boleh lah sebagai seorang politisian itu dia harus memasrakatkan dia punya dia harus jujur dulu dengan dia punya pribadi ya kalau pribadinya sudah jujur baru dia bisa jujur terhadap masyarakat kalau dia sudah berani menipu dirinya sendiri bagaimana dia bisa membawa masyarakat itu kepada jalan yang benar nah sekarang dengan mama sudah menjadi seorang pejabat ya wakil wali kota di darwit nah saya itu posisi konsuler apa itu mama konsuler itu penata kota jadi saya lebih berkecimpung di dalam masyarakat dengan konsuler kalau yang wakil wali kota itu kayak ada ada acara-acara formil ya saya datang ke sana tapi saya lebih senang konsuler itu karena konsuler itu jabatan sehari-hari saya suka karena konsuler itu saya bisa ke rumah kamu saya kapan saja saya bisa datang berjenguk dengan masyarakat kecil itu tidak ada batasnya sekarang mama taman yang tadi mama bilang yang tidak terawat apa segala macam langsung dia punya besok itu hijau semua hijau semua hijau semua dan sekarang kota Darwin itu hijau semua sudah berubah dari karena hanya perempuan yang mengerti tentang keindahan oh begitu ya istilahnya itu men can do the job but time for women to take the lead jadi laki-laki itu bisa menjalankan tugas bisa berbuat sesuatu tapi sudah waktunya perempuan untuk memimpin mengangkat mengangkat sudah waktunya perempuan untuk duduk di takhta itu laki-laki dia bisa dia bisa berbuat tapi tanpa dukungan perempuan tidak mungkin tugas itu selesai benar benar jadi perempuan itu memang punya sekarang ini kami harus mendukung apa kami harus mendukung perempuan inspirasi perempuan itu harus diangkat betul dan kami saya lihat di NTT ini ada banyak banyak sekali perempuan-perempuan yang bijak perempuan yang pintar ya perempuan tangguh ya banyak ketua DPR kita perempuan iya makanya itu kami tidak boleh mengabaikan itu peran seorang perempuan tidak boleh karena sudah waktunya perempuan untuk diberi kesempatan ya perempuan itu contoh ya seorang ibu ya untuk mendidik anaknya jalan itu dia harus bungkukan pinggulnya untuk menopang anaknya belajar berjalan ya setelah dia berjalan mamanya akan berdiri dan disitulah mamanya akan menunjukkan bahwa saya juga seorang pahlawan buat kalian betul luar biasa ya mama jabatan ini dia berapa lama 4 tahun 4 tahun baru memilih lagi ya ada batasan mengikai di Indonesia 2 kali maksimal maju dalam pemilihan boleh dan itu saya dipersiapkan luar biasa oke mama mungkin kita sudah sampai di akhir oke tapi sebelum kita tutup mama ada closing statement apa untuk masyarakat Nusa Tenggara Timur maupun penonton Pak James dimana saja oke saya mau minta terima kasih untuk Pak James ya dan tolong viralkan ini dan saya minta supaya masyarakat itu tolong mendukung program-program dari Pak James ini karena ini mendukung sekali ya dan saya sebagai sebagai perempuan tangguh perempuan pedalaman penerobos batas dari Amanatun saya sebagai contoh untuk generasi penerus ya benar jangan kamu abaikan dengan keadaan yang ada tapi ambillah kesempatan itu karena kesempatan itu hanya sekali dalam hidup jangan abaikan itu ada kesempatan rebut dan disitu kalian akan merubah hidup dan untuk masyarakat NTT Indonesia khususnya jangan lupa mendukung program-programnya Pak James terima kasih Mama Emy oke terima kasih banyak sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih